Intro Saat ini saya perjalanan mau ke Dusun Tepanas Desa Keranji, Kecamatan Pasiran Yaitu tempatnya di pemandian air panas berumbung Ikuti perjalanan saya oke Oke saya tadi itu memperjalanan ke wisata air panas Dusun Tepanas ya mas ya Dusun Tepanas, Desa Keranji, Kecamatan Pajiran Jadi ada gede kopi disini Ada kolam pemancingan namanya Kolam pemancingan Kedung Asih Jadi saya mampir dulu Saya ngopi dulu Ini bersama masnya yang masih bakar ikan Halo mas Ini masnya pemiliknya yang punya warung kopi Dan tempat pemancingan di Kedung Asih Miliknya mas siapa mas? Mas Heru Jadi namanya yang punya mas Heru Bisa mampir sebelum menuju ke pemandian berumbung Oke ikuti perjalanan saya Masih di Arianto Agus Channel Dapet mas Dapet dua Dapet dua Ikan apa? Gurami Udah dibakar ya? Udah Dari mana jenengan mas? Oh paciran Paciran? Iya Oh paciran Kok jauh sampai ke berumbun ya? Ini pengen mancing Pengen mancing Oke makasih ya mas Jadi teman-teman ini Mas-mas ini dapet ikan katanya Dan sekarang udah dibakar Dapet dua Ikan gurami ya mas? Iya Ikan gurami Udah dibakar dua Mari kita lihat Ternyata yang dibakar mas tadi itu Ikan hasil tangkapan mereka Ikan gurami Mari kita lihat Ini ikan gurami yang dapetnya mas tadi Yang mancing itu Dapet dua Kalau disini per kilo ini berapa mas? Empat puluh Empat puluh per kilo ya Kalau dua ini berapa kilo mas? Ini satu kilo ya Oh mantep Jadi buat semuanya Bagi para pengunjung yang mau ke Mburumbun Misata-mburumbun air panas Bisa mampir dulu di warung kopi Sini sama mancing Ini ada kolam mancing Gedung asih Bisa mampir sebentar ke sini Bisa menikmati kopi sambil mancing Asik juga Sudah Santai ngopi Sambil melihat orang-orang mancing Saat ini saya mau meneruskan perjalanan Ke pemandian air panas Sambil menaiki si motor butut Yang selalu menemani saya Di setiap waktu Semoga gak rewel Motor bututnya Oke lanjut ikuti saya Ini motor butut saya Yang selalu menemani saya Setiap saat ini Oke sampai sudah Saya di pemandian air panas Saat ini saya harus bayar tiket masuk dulu Pinten pak 5 ribu tiket masuknya Saya bayar dulu Oke Oke Alhamdulillah saya sudah sampai di pintu masuk Air hangat Yaitu Berhubung ya bapak Berhubung saya harus bayar tiket masuk dulu 5 ribu Bersama bapak madri ya Iya Masih saking putih bapak Oh merikimawan Saya bayar tiket masuk dulu 5 ribu Matur sepun bapak Oke saya sudah bayar tiket Saya sekarang mau masuk ke Wisata air panas Berhubung Hatihan bu Laris bu Asli saking merikimawan bu Atau sepun ya bu Mungkin-mungkin laris Kalau ibu sini Bapak 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 5 ribu Bapak Jadi saat ini saya mau beli gorengan di pemandian air panas berumpun Jadi satunya ini Satunya ini Seribu Murah banget Saya mau beli 5 Saya mau beli 5 Jadi 5 ribu Bagus ya pak 5 ribu 5 ribu saja Karena saya sendirian Saat ini saya mau lewat jembatan Ini jembatannya ini Saya lewati jembatan dulu di jembatan cinta katanya orang-orang di sini Mantap Saat ini saya berada tepat di pemandian berumbun yaitu di dusun tepanas desa keranji kecamatan wajiran Masih agak sepi sih Cuman ada anak-anak beberapa anak-anak yang masih renang Karena di tempat ini dibagi ada beberapa kolam renang Ada anak-anak ada dewasa ada laki-laki dan perempuan Oke Ikuti perjalanan saya Selamat di Berumbun Namanya siapa dek? Oke Jadi inilah sumber air panas yang ada di berumbun Jadi awalnya sumbernya ada di sini di bawah sini Terus dialirkan ke beberapa kolam renang Karena dulu kolam renangnya cuman satu Sekarang udah dibagi menjadi tiga Dibuat anak-anak buat orang dewasa Sama bisa dipisahkan antara laki-laki dan perempuan Semuanya sudah tertata rapi di berumbun ini Bisa kita lihat dan saya rasakan airnya hangat Saya nggak tahu temperaturnya sampai suhunya berapa yang jelas hangat Hangat-hangat kuku ini airnya Jadi para pengunjung yang di luar sana yang ingin menikmati wahana air panas atau air hangat Bisa datang ke sini yaitu di tempat wisata namanya wisata berumbun Tepatnya di Dusun Tepanas Desa Keranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Ini saya mau mencoba naik ke sana Ada apa di sana Saya mau mencoba naiknya ke sana Tidak tahu apa yang ada di sana ini Hati-hati kalau hujan sangat licin sekali ini Sepotnya bagus banget Naik bukit Naik bukit ternyata enggak ada apa-apa cuman berbatuan aja Oh lumayan juga oke enggak tahu ini ini batu apa dikasih pakar yang jelas pasti misteri ini Hai terima kasih bagi yang sudah mengikuti perjalanan saya selama saya di dusun tepanas desa Karanji kecamatan Pak Kiran yaitu tepatnya di pemandian air panas berumbung semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat buat orang lain di luar sana jadi wisata berubun ini tepatnya di selatan desa derajat kurang lebih 4 kilo arah selatan dari pertikaan sunan derajat bisa datang ke sini bisa bersenang-senang di sini bisa bersama keluarga menikmati hangatnya air yang ada di pemandian ini terima kasih masih bersama saya di harian bagus channel lanjut perjalanan pulang itu terlihat komunitas sepeda gunung saat ini saya mau perjalanan pulang saya ketemu sama komunitas sepeda gunung ternyata teman-teman saya sendiri nih Alhamdulillah saat ini saya mau pulang ternyata saya bertemu dengan komunitas sepeda gunung dari mana nih Mas dari keranji dari keranji desa keranji kecamatan empat jiran yang jelas Kabupaten Lamungan terima kasih selamanya mengikuti perjalanan saya masih bersama saya di harian bagus channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Alhamdulillah tadi saya perjalanan dari pemandian air panas berumbun dalam perjalanan kemudian saya melihat ada satu pondok jadi pondok ini pondok baru yang ada di berumbun ini atau namanya pondok pesantren al-muhtar berumbun terpanas keranji paciran ini ini pondoknya saya bersama mereka ini salah satu pengurus yang ada di pondok sini jadi untuk di pondok sini itu anak-anak saya yang pondok itu dari Bojonegoro dari Lasem dan dari Gersik Lamungan juga ada ini tepatnya ada di dusun tepanas desa keranji kecamatan paciran Kabupaten Lamungan Halo adik-adik sini adik-adik ini saya bersama mereka adik-adik yang pondok di sini nih bersama mereka Halo belajar yang pintar ya belajar yang pintar dari mana aja nih ini dari merumbun ada yang dari Jawa Tengah mana ternyata mereka yang ada di sini ini domisilinya asli orang sini tapi ada yang dari luar juga jadi semoga mereka menjadi anak yang baik menjadi penerus bangsa yang baik menjadi anak pondok yang baik selamat belajar ya adik ya terima kasih ya Mas oke terima kasih Assalamualaikum kaburah